5 mobil anti peluru menopang senjata jenis alusista rudal Starstrik ditembakkan ke dari dermaga Polejiwa, Kelurahan Laulang, Kecamatan Tanete Rilao, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. 6 buah misil andalan milik Arhanut TNI Angkatan Darat, yakni rudal Starstrik meluncur dengan sasaran balon udara yang disimulasikan sebagai pesawat terbang musuh. Latihan ini diikuti oleh ratusan prajurit dari Satuan Batalion Arhanut 16, SBC, dan 25 pendukung sebagai tim asistensi dari Batalion Arhanut 16, SBC. Latihan ini untuk menguji jarak maksimal misil dan menguji kemampuan kehancuran diri atau self-destruction. Peluncuran 6 buah misil ke arah lesan atau target dengan berbagai jenis jarak kilometer. Panglima Divisi 3 Kostrat, MyGen TNI Koirul A6 menjelaskan rudal Starstrik radar Control Master 200 mempunyai deteksi sejauh 240 kilometer yang memiliki tugas pokok perlindungan udara. Sedangkan alusista rudal Starstrik Satbak MMS atau Multi Mission System dengan jarak jangkau 7.200 meter bisa menembak musuh seawal mungkin, kemudian Satbak Lightweight Multiplay Launcher yang lebih ringan, lebih simpel dan adaptif untuk digelar dimanapun guna menghalau atau menghadang pesawat musuh yang secara tiba-tiba menyerang. Divisi Infanti 3 Kostrat, khususnya Arhanut atau Libertan Udara 16, Divisi 3 Infanti Kostrat mengadakan latihan. Latihan ini kita laksanakan setahun sekali, yaitu latihan melembang jatah berat. Jadi kalau Arhanut itu adalah ground-to-air, makanya kita laksanakan di daerah di tepi pantai ini untuk sasaran-sasarannya. Ini adalah seperti pesawat, yang kita laksanakan pada latihan ini adalah balon-balon untuk sasarannya. Dan ini kita laksanakan setahun sekali, untuk mengasah kemampuan Yon Arhanut Divisi 3 secara kemampuan personilnya yang mengawahi termasuk kalusistanya. Dan kita ini disupport oleh vehikel atau bergaraan untuk menopang alat penjata. Ada 6 misel, pada kesempatan bagian ini kita menambahkan 6 misel. Dan dengan jarak 7,2, ada jarak 5 kilo, ada jarak 4 kilo. Dan semuanya tadi berhasil semua mengenai daerah. Di sela-sela kegiatan, Pangdivif 3 Kostrat bersama Bupati Baru dengan didampingi Komandan Batalion Arhanut 16, SBC, 3 Kostrat menyerahkan bantuan berupa sembako kepada warga. Kegiatan ini, telah berlangsung selama seminggu dalam melakukan keria bakti, seperti rehab rumah ibadah dan berbagai kegiatan lainnya. Dari Baru Sulawesi Selatan, Tipi Pare.